Intro Saat mendengar nama Korea Selatan, mungkin sebagian besar orang Indonesia akan langsung berpikir tentang operasi plastik. Well, sebenarnya hal itu wajar karena memang orang yang melakukan operasi plastik di Korea jumlahnya sangat banyak. Bahkan operasi plastik sudah menjadi hal yang membudaya di Korea Selatan. Namun, seperti apa tanggapan warga Korea Selatan sendiri dalam memandang operasi plastik di negaranya? Berikut ulasannya. Namun sebelum lanjut, untuk kamu yang belum jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kamu. Mari kita berbagi wawasan dunia kepada banyak orang. Orang Korea menganggap tampangan lebih penting dibanding talenta. Beberapa orang Korea mengatakan bahwa jika seorang artis itu punya penampilan cantik atau ganteng, dan kebetulan dia juga seorang pekerja keras, maka orang-orang tak akan melihat si artis dari kemampuannya. Orang-orang cenderung hanya senang melihat wajah si artis yang cantik atau tampan. Orang cantik dan ganteng lebih berpeluang buat sukses. Menurut beberapa orang, orang yang berbakat tapi tidak punya penampilan menarik, akan kalah dengan orang yang berbakat plus tampil menarik. Orang-orang Korea juga tak mempermasalahkan kalau mereka tampil menarik karena hasil bantuan operasi plastik. Masih ada orang yang berpikir dua kali untuk operasi plastik. Sekalipun masyarakatnya banyak yang melakukan operasi plastik, nyatanya masih ada warga Korea yang berpikir dua kali untuk menjalani prosedur operasi plastik. Alasannya adalah karena operasi plastik masih dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya menjadi jalan pintas. Andainya tetap masih ada juga yang sinis pada mereka yang melakukan operasi plastik. Menjalani operasi plastik adalah keputusan masing-masing. Menurut orang-orang Korea, operasi plastik adalah pilihan pribadi seseorang. Jadi siapapun tidak boleh melarang atau menahannya, karena semua itu sudah menjadi keputusan seseorang yang ingin melakukan operasi plastik. Mereka risih mendengar sebutan orang Korea gemar operasi plastik. Seperti yang sudah kita tahu, orang-orang dari negara lain tak terkecuali Indonesia, mengenal Korea Selatan sebagai negara yang warganya suka melakukan operasi plastik. Ternyata, hal tersebut cukup mengganggu bagi orang Korea Selatan. Pasalnya, tak semua orang Korea mau dan gemar melakukan operasi plastik. Nyatanya, masih banyak warga Korea yang cantik dan tampan sedari kecil tanpa melalui prosedur operasi plastik. Media luar terlalu memadang negatif operasi plastik di Korea. Fakta bahwa operasi plastik itu sudah membudu daya di Korea Selatan sangat disadari oleh warganya. Namun, menurut mereka, cara media luar memberitakan hal ini cukup mengecewakan. Orang Korea menganggap bahwa berita yang disampaikan media asing terlalu memadang negatif operasi plastik yang dijalani warga Korea Selatan. Operasi Kelopak Mata Termasuk Operasi Kecil Operasi Lipatan Kelopak Bagi Orang Korea adalah jenis operasi plastik yang paling lumrah. Obsesi orang Korea adalah memiliki mata bulat yang besar. Operasi ini biasanya dilakukan oleh siswa atau siswi yang baru lulus SMA. Hal ini biasanya dilakukan karena mereka ingin terlihat lebih cakep saat masuk kuliah. Penampilan Menarik Membuat Mereka Mudah Mendapat Bekerjaan Menurut orang Korea, penampilan yang menarik bisa membantu dalam segala hal. Pokoknya, penampilan itu nomor satu di Korea. Misalnya, dalam mendapatkan pekerjaan, perusahaan tertentu sangat memperhatikan penampilan calon karyawannya. Jadi di Korea menilai buku itu hanya dari covernya. Orang Cakep Biasanya Diperlakukan Baik Sebagian orang Korea merasa bahwa perlakuan yang diterima orang bisa berbeda tergantung dari penampilan. Orang lain cenderung akan lebih santun jika sedang berhadapan dengan orang yang cantik atau tampan. Makanya, tak heran kalau banyak yang ingin menjadi lebih cantik untuk mendapatkan perhatian lebih. Televisi adalah penyebab operasi plastik. Saat ditanya kira-kira kenapa banyak orang yang ingin operasi plastik. Semuanya gara-gara televisi. Televisi lah yang bilang kalau cewek cantik itu yang punya wajah kecil, yang kulitnya mulus, yang hidungnya mancung, dan sebagainya. Dan semua jadi ingin seperti itu. Jadi, televisi lah yang menjadi penyebab diperlakukannya standar kecantikan ala boneka di Korea. Terima kasih telah menonton!